Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai, Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam Renungan Harian dari Peroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Jumat tanggal 12 November 2021. Mengawali hari yang baru ini, kita rendah mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, kita berdoa dalam nama Bapak dan Putra dan Ruh Kudus. Amin. Allah Bapak kami di surga yang maha bijaksana, Ajarilah kau mengenal tanda-tanda yang kau gunakan untuk menyampaikan kebijaksanaanmu. Semoga Sabdamu memancarkan cahaya kepada siapapun yang mencari engkau. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga Sabdamu yang kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, semakin menghantar kami untuk semakin hidup sesuai dengan kehendakmu. Terpujilah engkau Bapak Putra dan Ruh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para Saudara dan Saudari yang Tuhan cintai, Sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan, untuk mengawali hari yang baru ini, diambil dari Injil Lukas, Pasal 17, Ayat 26-37. Tuhan bersamamu, inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika, Yes bersabda kepada murid-muridnya, Sebagaimana halnya pada samanmu, demikian pulalah halnya kilat pada hari anak manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada Harino, masuk ke dalam baktera, lalu datanglah air bah, dan membinasakan mereka semua. Demikian juga, seperti yang terjadi di saman Lot, mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi, pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah kelak, demikianlah halnya kelak, pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. siapa saja hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang diradang, janganlah ia kembali. ingatlah akan istri Lot, siapa saja berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan siapa saja kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa, dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, Dimanakah di mana Tuhan? Katanya kepada mereka, Dimana ada mayat, disitu berkerumun burung nasar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengar, Yesus berbicara tentang hari kedatangannya untuk kedua kalinya. Dia mengajak para murid dan orang-orang farisi untuk mengingat berbagai peristiwa di saman Nabi Noah dan Lot, agar mereka segera bertobat dan memperbaiki kehidupan mereka sehingga siap menyambut kedatangannya. Kedatangan Yesus akan datang tiba-tiba dan tak ada seorang pun tahu kecuali dan tidak ada seorang pun yang tahu soal waktu dan tempatnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Mungkin kita akan bertanya, Kapankah Yesus akan datang untuk kedua kalinya? Kita sebenarnya tidak perlu berpikir dan mempersoalkan kapan dia akan datang lagi. Karena yang paling perlu adalah mengatur diri agar kita selalu siap untuk menerima kehadirannya, Kapanpun dan dimanapun. Kesiapan diri ini dibangun dengan selalu, Membiarkan hidup kita dikuasai dan digerakkan oleh Allah sendiri. Jika kita selalu taat dan dengan sukacita melaksanakan kendaknya, Maka kita tidak akan gugup dan panik jika dia datang. Dengan hidup dalam kasih dan mewujudkannya dalam karakter pribadi yang ramah, Rendah hati, tidak mudah marah, dan selalu berpikir positif terhadap orang lain, Setelah selalu bersuka cinta dalam hidup, Meskipun harus berkorban waktu, tenaga, dan materi untuk sesama, Maka kita dengan senang hati juga menerima kehadirannya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup bersama sekarang, Kita diajak untuk selalu waspada dan berjaga-jaga, Agar supaya kita siap untuk menyambut kedatangan Tuhan yang setiap saat kapan saja bisa mendatangi kita. Sebagai murid-murid Yesus yang dihidup bersama sekarang, Kita harus bertekun dalam doa dan mengubah hidup kita ke arah yang semakin baik sesuai dengan keindaknya. Agar ketika Tuhan mendatangi kita, kita siap untuk menyongsong dan menyambut kedatangannya. Pada saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Semoga peribungan saya ini untuk mengawali hari yang baru ini, Semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang selalu taat, waspada, dan berjaga-jaga untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Semoga demikian, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih telah menonton!